Pintu air Manggarai, lokasi ini mendadak jadi pusat perhatian ketika ibu kota masuk ke musim penghujan. Tinggi muka air di sini menjadi penanda akan datangnya banjir. BMKG memprediksi musim penghujan di Indonesia akan tiba pada Desember 2021 hingga Februari 2022. Namun baru awal November, hujan sudah turun di Jakarta dan membuat banjir di mana-mana. Saya beriman Atena ya, inilah sorotan sepeka. Banjir setinggi hampir 2 meter menerjang permukiman warga di kebon pala kampung Melayu. Selain akibat tingginya intensitas hujan, banjir juga diduga akibat buruknya sistem dry nase di permukiman padat penduduk. Sejumlah warga yang nekat bertahan di lantai 2 terpaksa menggunakan ban karet untuk beraktifitas. Meski saat ini banjir telah surut, warga tetap siaga mengantisipasi banjir susulan mengingat masih tingginya curah hujan di bulan November ini. Tak hanya permukiman, banjir juga melanda sejumlah ruas jalan di kawasan Puri Indah kebon Jeruk. Meski masih bisa dilintasi kendaraan, namun tak sedikit motor yang mogok usai nekat menerjang banjir. Untuk mengurangi debit air banjir di lokasi, petugas gabungan sumber daya air, PPSU dan pemadam kebakaran menyedot air dan membuat tanggul sementara dari puluhan karung pasir. Banjir setinggi 80 cm juga sempat merendam kawasan Rawajati sejak 2 minggu kemarin. Selain karena cuaca ekstrim, buruknya sistem dry nase di permukiman kerap menjadi kambing hitam saat banjir tiba. Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengatakan banjir di DKI Jakarta tidak kunjung selesai karena memang Gubernur Anies Baswedan tidak memprioritaskan penanganan dan pengendalian banjir di ibu kota. Selama beliau menjabat, sampai sekarang 4 tahun, belum ada progres yang signifikan terhadap normalisasi atau naturalisasi untuk menutaskan banjir. Selama 4 tahun Anies menjabat, belum ada yang namanya pembebasan lahan yang signifikan sehingga Kementerian PUPR dapat melakukan normalisasi di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Sehingga mahu saya wajar saja kalau misalnya hari-hari ini kita lihat bahwa Jakarta setiap tahunnya pasti akan banjir. Karena memang tidak ada prioritas dari Gubernur untuk menyelesaikan banjir. Dilihat dari kebijakan-kebijakannya yang selama ini tidak berdampak signifikan terhadap pencana banjir di ibu kota. Tahun depan adalah musim hujan terakhir untuk Pak Anies Baswedan dan saya prediksi akan terjadi banjir juga. Karena memang tidak ada pembangunan infrastruktur, pekerjaan-pekerjaan, pengendalian banjir yang signifikan di Jakarta Gubernur Aies Baswedan. Jadi menurut saya, kalau pun misalnya ingin serius, saya pikir satu tahun ini pun tidak cukup. Tapi apa boleh buat, saya pikir satu tahun ini Pak Gubernur Aies Baswedan cobalah untuk sekali-sekali serius. Terkait banjir yang surut lebih lama dari klaim yang dijanjikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengindikasikan ada yang salah dalam pengendalian bencana. Kalau aliran sungainya sudah kembali kepada titik normal, maka 6 jam sesudahnya. Nah, kalau aliran sungainya tidak turun-turun, ya otomatis banjirnya akan terus terjadi. Inilah pengendalian sudah menggunakan target dan tentu kita akan evaluasi terus apa yang membuat sebuah target tercapai dan apa yang membuat sebuah target tidak tercapai dalam rangka perbaikan terus-menerus. Baru mulai satu tahun ini kita menetapkan menggunakan ukuran di dalam penanganan banjir. BMKG mengimbau agar warga tetap mewaspadai potensi banjir akibat tingginya curah hujan. Hujan-hujan yang perlu diantisipasi adalah hujan yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang. Terutama untuk wilayah-wilayah seperti di Jaburitabek, terutama bagian selatan. Tata ruang, sumber resapan, hingga aliran sungai menjadi sejumlah faktor yang sedianya dipenahi guna meminimalisir potensi banjir. Peran warga dalam menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air juga menjadi faktor penentu keberhasilan pencegahan banjir. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta bukannya tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi banjir. Salah satunya adalah dengan program Gerebek Lumpur. Bubur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan menjamin banjir di bukotakan surut dalam waktu 6 jam saja. Namun nyatanya, jaminan tersebut belum terbukti. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengeluarkan peringatan dini akan adanya potensi hujan lebat di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Hal ini pun menjadi kekhawatiran bagi warga DKI, terutama bagi warga yang berada di wilayah langganan banjir karena akan mengganggu aktivitas warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengantisipasi banjir mulai dari regulasi hingga penyiapan infrastruktur. Sudah membagi tugas semua pihak ya, dari Pemprov, jajaran semua, instansi, kesiap-siagaannya, BPBD, bahkan TNI Polri membantu, Ormas-Ormas, LSM, semua teribat, masyarakat, banyak sekali ya. Komunitas yang setelah dibagi tugas, bahkan sudah menyiapkan berbagai tempat-tempat pengusian, logistik, semua sudah disiapkan. Normalisasi sungai menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi banjir di ibu kota. Salah satu program yang dibuat Pemprov DKI untuk melancarkan aliran sungai adalah program grebek lumpur di seluruh wilayah ibu kota. Berbagai cara dilakukan untuk menangkal banjir. Salah satunya mengangkat sentimen lumpur yang mengendap dari sejumlah kali, sungai, atau waduk di Jakarta, terutama di titik rawan banjir, agar aliran air lancar. Program grebek lumpur telah berjalan sejak Maret lalu. Beberapa wilayah yang difokuskan untuk program grebek lumpur diantaranya Kali Mukerfad, Jakarta Barat, Kawasan Sunter dan Rawa Badak, Jakarta Utara, serta Kali Kerukut di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Di area Kali Sunter, empat alat berat dikerahkan dalam pengurukan lumpur yang berlangsung hingga akhir Oktober lalu. Ditargetkan 8.400 meter kubik lumpur di Kali Sunter dapat dikeruk. Sedangkan di Kali Kerukut Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10 ekskavator dan 30 damtrak dikerahkan untuk mengeruk lumpur sebanyak 12.000 meter kubik dengan kedalaman 1,5 meter. Lumpur hasil pengurukan lalu dibawa di pembuangan akhir di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pengerukan kali dan waduk di Jakarta merupakan salah satu cara untuk mencegah air meluap. Namun untuk menangani banjir, berbagai hal vital lain juga perlu diperhatikan, seperti memperbaiki pompa air yang rusak dan tersedianya sumber daya manusia yang siap diterjunkan jika banjir melanda ibu kota. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan terus mengevaluasi penanggulangan banjir di ibu kota karena masih terdapat wilayah yang tergendang cukup lama. Salah satunya wilayah kebon pala yang tergendang selama tiga hari. Padahal Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu menetapkan target banjir surut 6 jam. Menurut Anies, pihaknya memiliki ukuran target capaian dan akan terus mengevaluasi. Targetnya dua. Satu, tidak boleh ada korban jiwa. Yang kedua, sesudah kembali di garis normal, sesudah itu 6 jam. Tapi kalau belum kembali, ya masih terus jadi genangan. Sama seperti air 100 mm per hari, bila di atas itu ya otomatis akan terjadi genangan, tapi bila di bawahnya harus segera. Jadi ini bagian dari usaha kita untuk terus-menerus. Nanti kita akan evaluasi dan dengan bahan evaluasi itu nanti perbaikan kita terus-menerus lakukan. Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir di ibu kota. Kendati demikian, ia mengatakan kebijakan ini tidak akan mampu menyelesaikan banjir. Itu memang kita apresiasi lah ya. Paling tidak ada beberapa contoh seperti kerbuk lumpur, ya. Terus pembangunan trenase vertikal, ya, atau sumur resapan air. Terus kemudian sudah dipasang alat pencatat curah hujan juga di setiap pelurahan, di 267 pelurahan, ya. Kemudian bahkan sudah disiapkan pompa-pompa mobile yang baru, ya. Tentu itu patut kita apresiasi, ya. Tetapi yang perlu kita gerisbawahi, apa yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah banjir. Apalagi seperti ditagetkan oleh Pak Gubernur, dalam waktu 6 jam banjir akan surut, ya. Karena menjadi catatan adalah 6 jam sendiri ini dihitung dari mana, misalnya. Kalau pada puncak musim hujan, misalnya, kan hujan bisa dalam waktu 1-2 hari, bahkan 3 hari berturut-turut hujan, gitu kan. 6 jamnya ini dihitung setelah hujan berhenti, atau pada hari ketiga dihitungnya, ya. Satu. Kemudian yang kedua, curah hujan kita di Jakarta ini kan setiap tahun semakin meningkat. Sementara saluran air kita hanya mampu menampung 100-120 mm per hari. Catatan curah hujan kita itu di tahun lalu saja, 2020 sudah menyentuh angka 377. Terus kemudian 2021 sudah menyentuh angka 220. Artinya, kapasitas saluran air kita tidak akan mampu menampung curah hujan yang akan terjadi. Apalagi kalau kita mengikuti laporan dari PMKG dengan laninanya. Ya, analisa ini kan menunjukkan bahwa curah hujan ekstrim akan terjadi. Maka bisa dipastikan kapasitas saluran air kita tidak akan mampu. Memasuki musim hujan dan potensi banjir, warga diimbau oleh Pemprov DKI untuk mempersiapkan diri dan siaga. Salah satu caranya dengan mengunduh dan membaca buku panduan siaga banjir yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.